Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini aku mau share kepada teman-teman semua Berihal 5 hoax seputar biasiswa LPDP Nah yang perlu diingat ini sebatas opini dari pribadi diriku saja Yaitu LPDP ini hanya untuk orang-orang yang memiliki intelektual tinggi Orang-orang khusus atau bahkan orang-orang yang memiliki kontribusi besar untuk Indonesia Oke untuk hoax ini saya katakan tidak seluruhnya benar Bahwasannya sebelum saya mendaftar biasiswa LPDP ini Ini seputar hal yang mengganggu pikiran saya Bahwasannya bisa lolos biasiswa LPDP ini harus berlian Atau minimal memiliki kontribusi yang besar untuk negara Namun setelah saya daftar dan mengikuti beberapa seleksi Dan melihat dari beberapa para awardee juga Bahwasannya LPDP ini bukan hanya khusus untuk orang-orang yang spesial Atau memiliki kontribusi besar saja Melainkan LPDP ini juga memberikan pendaftaran untuk mereka Seperti yang memiliki daerah afirmasi Ada sesuai reguler, targeted group untuk PNS, TNI, Polri, dan kewirausahaan Ada juga untuk afirmasi seperti mereka yang memiliki disabilitas, putra-putri Papua, daerah-daerah afirmasi, atau prasejahtera Bahkan LPDP pun juga telah menyasar untuk kelas ekonomi ke bawah Dan ada pun untuk kontribusi mereka yang memilih kontribusi entah itu ada di desa, wilayah tempat tinggalnya, atau di kantor, di lingkungan sekalipun Selama dia itu sudah sedang dan akan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia Maka LPDP pun akan memberikan poin khusus untuk mereka yang saat ini Skor tufel LPDP tinggi Saya katakan ini tidak seluruhnya benar Memang untuk mereka yang daftar beasiswa reguler dan targeted group Ini membutuhkan tufel minimal 500 untuk dalam negeri Ada pun untuk luar negeri itu minimal IELTS 6,5 Namun untuk mereka yang daftar melalui jalur afirmasi Seperti tadi kelas sejahtera, disabilitas, putra-putri Papua, dan daerah afirmasi Ini minimal skor tufelnya 400 Nah ada pun nanti setelah kalian telah lulus substansi Kalian juga akan mendapatkan kelas pengayaan bahasa Tujuannya untuk mereka bisa daftar di kampus-kampus tujuannya Wawancara LPDP pun berbau sara Nah ini memang aku dapatkan info seputar terakhir ini Katanya pada saat wawancara nanti banyak ditanya terkait dengan hilafah lah Lalu terkait dengan gerakan separatis Lalu hal-hal sensitif bersifat pribadi ataupun individu Namun saya katakan ini tidak ada Selama saya mulai seleksi administrasi sampai lulus dinyatakan sebagai award di LPDP Tidak ada satupun pertanyaan seputar hal yang berbau sara Namun mereka lebih banyak bertanya Atau menggali potensi lebih dalam terkait dengan pendidikan kita Namun ada yang bilang tunjangan LPDP itu kecil Nah saya katakan ini juga tidak seluruhnya benar Tapi tergantung dari perbandingan antara satu beasiswa dengan beasiswa lainnya Nah selama pengalamanku mendaftar beasiswa di dalam negeri dan juga di luar negeri Untuk beasiswa dalam negeri tunjangan LPDP ini paling besar Mengapa dikatakan demikian? Karena di LPDP ini memberikan beberapa tunjangan Seperti tunjangan untuk pendidikan Ini termasuk untuk tunjangan buku, tunjangan penelitian tesis, tunjangan untuk disertasi Dan juga ada tunjangan hidup Seperti tunjangan bulanan, lalu tunjangan untuk keberangkatan, dan beberapa tunjangan lainnya Jadi kalau saya lihat untuk dalam negeri LPDP memberikan tunjangan yang paling besar Dan cukup untuk para mahasiswa Dan yang terakhir, hal yang lagi viral saat ini bahwa Lulusan LPDP ini tidak balik ke Indonesia Nah memang ini sudah menjadi banyak perbincangan ya Terkait dengan para award di LPDP ini tidak balik ke Indonesia Namun saya katakan itu tidaklah semuanya benar Memang ada beberapa award di LPDP yang tidak balik ke Indonesia Namun kalau saya pribadi tidak mau memberikan komentar ya Apapun tentang mereka yang tidak balik Namun yang tidak balik menurut data dari LPDP Dari total sekitar 32 ribu award di LPDP Yang tidak balik sampai saat ini itu ada sekitar 130 orang Nah ini berarti sekitar 0,4% saja yang belum balik ke Indonesia Dan saat ini LPDP pun juga sudah banyak memberikan surat peringatan kepada mereka Agar segera balik ke Indonesia Karena memang untuk BSS LPDP ini Kita pada saat setelah lolos dinyatakan sebagai award di LPDP Kita itu diberikan form perjanjian bahwasannya Setelah lulus dari kampus Kita wajib secara fisik balik ke Indonesia Untuk mengabdi sebesar 2N plus 1 Dalam arti jika teman-teman kuliahnya itu selama 2 tahun Maka harus di Indonesia berharga selama 5 tahun Nah setelah mendapat informasi ini Gimana teman-teman masih tertarik untuk daftar beasiswa LPDP? Jika tertarik ikuti terus channel saya ini ya Semoga sukses Terima kasih